Halo semuanya, diselamat datang di channel Random Danget. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kejaiban alam yang paling menakjubkan di dunia, yaitu Gunung Everest. Siapkan diri kalian untuk perjalanan virtual yang menakjubkan menuju puncak tertinggi di dunia. Gunung Everest, atau yang dikenal dengan nama lokal Sagarmatha di Nepal dan Tomaluma di Tibet, adalah gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian sekitar 8.848 meter di atas permukaan laut. Terletak di pegunungan Himalaya, Gunung Everest bukan hanya sebuah gunung, tetapi juga simbol keberanian dan semangat manusia untuk menaklukkan alam. Sejarah penemuan Gunung Everest dimulai pada abad ke-19 ketika tim survei dari India-Britania dia pertama kali mengidentifikasi puncak ini sebagai titik tertinggi di bumi pada tahun 1856. Gunung Everest secara resmi dinamai oleh surveyor general of India, Sir Andrew Wong, untuk menghormati pendahulunya, Sir George Everest. Mari kita melompat ke tahun 1953 ketika si Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgai, seorang syirpa dari Nepal, membuat sejarah dengan menjadi orang pertama yang berhasil mencapai puncak Everest. Pendakian mereka bukan hanya sebuah pencapaian monumental dalam dunia Mount Tindering, tetapi juga inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Namun, mendaki Everest bukanlah tugas yang mudah. Pendaki harus menghadapi berbagai tantangan ekstrim seperti suhu yang sangat dingin, angin kencang, risiko longsoran salju, serta ketinggian yang ekstrim yang bisa menyebabkan penyakit ketinggian. Di ketinggian tertentu, oksigen sangat tipis, sehingga pendaki seringkali memerlukan bantuan tabung oksigen. Ada dua jalur utama untuk mendaki Gunung Everest. Jalur selatan dari Nepal dan jalur utara dari Tibet Jalur selatan dianggap lebih populer dan lebih mudah, meskipun tetap sangat berbahaya. Base Camp Everest di Nepal yang terletak pada ketinggian sekitar 5.364 meter Tak adalah titik awal bagi sebagian besar ekspedisi pendakian. Selain itu, kita tidak bisa merupakan peran penting masyarakat serpah. Mereka adalah pemandu dan pendukung utama bagi para pendaki menyediakan bantuan logistik dan fisik yang krusial. Tanpa mereka, banyak ekspedisi mungkin tidak akan berhasil. Namun, popularitas Gunung Everest juga membawa dampak negatif. Sampah yang ditinggalkan oleh pendaki menjadi masalah serius. Oleh karena itu, ada banyak upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar Everest. Jadi, itulah sekilas tentang Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia yang terus memikat hati para petualang dari seluruh penjuru dunia. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang keindahan dan tantangan yang ada di Gunung Everest. Terima kasih telah menonton!